Setelah sempat terpisah dengan ayah dan kakaknya, seorang anak berusia 1 tahun selamat dari maut. Kini Samblem berjuang untuk menemukan ayah dan kakaknya. Beginilah kondisi Samblem bocah berusia 1 tahun yang mendapat perawatan di Puskus Masentani Kota di Kabupaten Jayapura. Kini Samblem dijaga oleh omnya karena seluruh keluarganya hilang. Akibat terbawa banjir bandang yang menerjang pinggiran Kali Kompleks Taruna Sentani Kabupaten Jayapura pada minggu dini hari kemarin, Samblem menderita luka di pelipis kirinya, tangan kanan serta terlihat luka-luka di kulit dadanya. Jawa Samblem diselamatkan omnya yang melihat Samblem mengambang. Samblem berharap pemerintah membantu biaya perawatan Samblem yang kini tidak tahu di mana ayah dan kakaknya berada. Hingga Senin pagi, total korban menurut kepolisian yaitu 64 orang wilayah Sentani dan 7 di wilayah Ampera Kota, Jayapura. Dari Jayapura, Papua, Riantona yang melaporkan.